Intro Pernahkah kita berpikir untuk apakah kita hidup? Banyak yang berpikir, tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini. Esok hari, sebulan ke depan, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun mendatang. Nyatanya, tidak semua orang yang sudah mengenal tujuan hidupnya bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki secara mudah. Bahkan, tidak sedikit orang yang pada akhirnya menekan hidup mereka hanya karena terlalu ambisius dengan tujuan hidup yang mereka miliki. Banyak orang yang berbondong-bondong membaca buku-buku yang dapat mengarahkan mereka pada tujuan hidup masing-masing yang mungkin selama ini mereka inginkan. Mereka mencoba mencari tahu, untuk apa manusia hidup? Apa tujuan hidup manusia? Apa tujuan hidup kita? Salomo, salah satu orang yang paling bijaksana yang pernah hidup menyimpulkan. Hanya kesiasaan jika hidup hanya dijalani berfokus pada dunia ini saja. Ia menuliskan kata penutup ini dalam kitab pengkotbah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Pengkotbah 12 ayat 13 sampai dengan 14. Salomo menyatakan bahwa kehidupan ini seluruhnya tentang memuliakan Allah dalam pikiran dan kehidupan. Serta memelihara perintahnya. Karena suatu hari kita akan memberi pertanggung jawaban di hari penghakimannya. Tujuan kehidupan kita sebagaimana dirancangkan Allah ketika manusia diciptakan pada mulanya adalah 1. Memuliakan Allah dan menikmati persekutuan dengannya 2. Berhubungan baik dengan sesama 3. Bekerja Dan yang keempat berkuasa atas bumi Namun setelah kejatuhan umat manusia ke dalam dosa, Persekutuan dengan Allah menjadi rusak. Hubungan dengan orang lain juga ikut menjadi rusak. Pekerjaan terasa menjengkelkan dan manusia kini harus berjuang dan bergumul mengatasi alam. Hanya dengan memulihkan hubungan kita dengan Allah, Melalui iman kepada Yesus Kristus, Tujuan kehidupan baru kita bisa menjadi nyata. Pada hakikatnya, tujuan hidup manusia itu adalah Mempermuliakan Allah dan hidup di dalam anugerahnya untuk selama-lamanya. Kita memuliakan Allah dengan menghormati dan menaatinya, Memusatkan pandangan kita di sorga kelak, Dan mengenal dia secara intim. Kita menikmati anugerah Allah dengan mengikuti rancangannya bagi kehidupan kita, Sehingga memampukan kita untuk mengalami sukacita yang benar dan yang abadi, Serta kehidupan yang berlimpah yang Allah rencanakan bagi kita. Saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menemukannya? Selamat menemukan tujuan hidup kita masing-masing, Agar kehidupan kita bermakna dan sesuai dengan rencananya, Untuk apa kita diciptakan. Amin. Terima kasih telah menonton!